Jumlah tribunan mati kasus narkoba akan hadapi eksekusi. Namun Kejaksaan Agung pastikan pelaksanaannya belum dalam waktu dekat. Kejaksaan masih mempertimbangkan tribunan mati yang mengajukan peninjauan kembali. Alasan lainnya adalah bulan suci namadal yang akan datang dalam hitungan hari. Karena nampaknya yang kita rancangkan oleh eksekusi pun sedang mengajukan PK. Masalah sebetulnya yang menjadi pertimbangan kita. Kita maunya cepat ya. Ya misalnya ini kan juga nanti mau masuk bulan puasa. Itu juga bisa pertimbangan juga. Nanti apa kata orang kalau bulan puasa kemudian kita lakukan eksekusi. Tapi persiapan dilakukan terus. Terkait penolakan eksekusi mati dari sejumlah masyarakat dan internasional. Kejaksaan nyatakan negara memiliki kedaulatan hukum sendiri. Ia juga meminta kelompok organisasi atau internasional tambang intervensi rencana eksekusi mati tahap 3. Namun Jaksa Agung masih menutup identitas partai pilihan mati yang akan dieksekusi. Sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, pemerintah telah dua kali melaksanakan eksekusi mati. Tahap pertama dilakukan 18 Januari 2015 silam terhadap enam terpindana mati kasus narkoba. Eksekusi dilakukan di dua tempat, Nusa Kambangan dan Lapas Boyolali. Sedangkan eksekusi mati tahap 2 digelar 29 April 2015 silam di Nusa Kambangan. Ada delapan terpindana mati yang dieksekusi. Dua di antaranya adalah anggota sindikat Narkoba Balunain, Miuran Sukumaran, dan Andri Chan. Dengan demikian, sepanjang 2015 ada 14 terpindana mati kasus narkoba yang telah dieksekusi. Mayoritas terpindana mati merupakan warga negara asing. Pelaksanaan hukuman mati jalankan setelah pemerintah nyatakan Indonesia berstatus darurat narkoba. Tim Liputan melaporkan untuknya.